Hai baik bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillah wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ikhwan dan akhwan sekalian yang akan di Allah kita bersyukur di kesempatan yang berbahagia ini kita bisa memulai kegiatan kita dan Alhamdulillah siap tadi malam bersama kita salah seorang ya Syekh dari Saudi Arabia beliau ini salah satu pengajar di staf kementerian pendidikan juga di kerajaan Arab Saudi yang namanya untuk bisa baca di atas ya dan pelogahan kebersamaan beliau bisa menambah semangat kita dan pembahasan para kesempatan ini terkait dengan keluarga hak-hak keluarga intinya tentang bagaimana membina rumah tangga Insyaallah ta'ala Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati 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 Allah SWT adalah hak daripada Allah SWT Allah SWT selamat menikmati dan ini menikmati orang tua menikmati selamat menikmati danikmati menikmati sudah menikmati fisik menikmati tersebut menikmati 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 waw сделал i dunia danku menikmati i ketumu menikmati 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 Terima kasih Terima kasih Dan kami wasiatkan kepada manusia Kami wajibkan agar berbuat baik kepada kedua orang tua Ada hal yang penting disini Selain secara umum kedua orang tua kita Maka Allah memberikan bobot yang lebih Perhatian kita kepada ibu-ibu kita Allah menambahkan dalam hal ini Hamalat hu'ummuhu Ya Kurha Ibu Ibu ya Ibunya telah mengandungnya dalam keadaan yang berat Ya Coba kita bayangkan Sembilan bulan Sepuluh hari Ditambah lagi dengan Beratnya ketika melahirkan Ditambah lagi Beratnya ketika menyusui Kalau dihitung itu mungkin bisa dua setengah tahun sampai tiga tahun Seorang ibu menghadapi problematika yang besar Menghadapi Apa namanya Amanah yang besar Mendidik anaknya Mencukupi Dan seterusnya Selama tiga tahun Yang Tentunya Kaum laki-laki tidak mengalami Yang Sekali Menyakkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala Al-Quran Mengajarkan kita Untuk tidak menyanyiakan Orang-orang yang telah berbuat baik Dan terkhusus Kepada Kedua orang tua kita Dan ibu kita Maka Sebuah dosa yang paling besar Adalah ketika Seseorang itu Durhaka kepada ibunya Durhaka kepada Kedua orang tuanya Dan terkhusus Kepada ibunya Kemudian Dari ayat ini Allah Subhanahu wa ta'ala Ingatkan ketika mereka Dalam posisi sudah Lanjut usia Dan Kita juga sudah mulai dewasa Hatta idha bala wa asyuddah Wa bala wa arba'ina sana Sehingga ketika Anak tadi Tumbuh berkembang Kemudian dewasa Bahkan punya anak-anak Ya Dia punya anak Seharusnya Kita yang sudah memiliki anak Yang sudah memiliki keluarga Lebih bisa memahami Bagaimana beban berat kita Dan lebih bisa Menjadikan kita semakin sadar Bagaimana kewajiban Kewajiban kita Kepada ibu bapak kita Mungkin kalau masih bujang Dia belum bisa merasakan Bagaimana susahnya Merawat Anak Bagaimana Kalaupun kaum wanita Yang masih gadis Yang belum pernah melahirkan Belum bisa merasakan Bagaimana beratnya hamil Beratnya menyusui Dan bagaimana beratnya melahirkan Tetapi ketika Masa itu sudah berlanjut Dan telah dilalui Masa-masa itu Sehingga seorang Telah merasakan Bagaimana memiliki anak Keluarga Mendidik mereka Dan beratnya Hendaknya menjadikan Orang tersebut sadar Oh ternyata Begini Yang namanya Mengurus anak-anak Sehingga ketika Dia sudah memiliki anak Allah ingatkan juga Jangan sampai lalai Kepada orang tua Karena kebanyakan Ketika seorang Sudah menikah Punya anak Punya istri Punya suami Melalai Kedua orang tuanya Dengan alasan Sudah sibuk Dengan anaknya Ini jamaah sekalian Yang dimilihkan Dari Allah Subhanahu wa ta'ala Jadi Ketika kita sudah Berkeluarga Kita memiliki Keturunan Maka hendaknya Harus menjadikan Kita semakin Apa namanya Mencintai Dan semakin Berbakti Kepada Kedua orang tua kita Nah Assalamualaikum Laayat Al-Ukhran Qala Allah Azza wa Jal Wassina Al-Insana Buaridihi Hamalat Umuhu Wohna Wohna Wa Inde Wohna Wohna Leys Hambalat Let Lak Allah Waind We What We What T What Bما ليس لك به علم Fala tuطعهما Hada التنبيه الاول Fala tuطعهما Mada Sيكون التوجيه الاخر Ketir من الناس Tوجيهه اذا dعاه والده Sيكون هجر وقطيعه واذا Hanya قال الله Anظر SubhanAllah Teterajjab Anah Anah Ketirah Anah Terima kasih telah menonton! 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 Kerepotan Dengan berbagai macam Kesusahan di atas kesusahan Tapi coba kita melihat Ketika mereka menyuruh Kita berbuat syirik pun Allah tetap memerintahkan Kita berbuat baik kepada mereka Apalagi kalau mereka menyuruh kita yang baik-baik Apalagi kalau mereka tidak menyuruh kita Dalam perkara yang haram Yang melanggar syariat Apa yang Allah katakan Kalau mereka menyuruhmu Untuk menyekutukan Kau yang kau tidak memiliki pengetahuan Di dalamnya Jangan engkau ta'ati Allah tidak mengatakan lawan Tidak Allah hanya mengatakan jangan ta'ati Disambung lagi Dan bergaulah Dengan mereka di dunia Dengan cara yang paling baik Jamah sekali menyakitkan oleh Allah SWT Dengan apa saja Yang menyebabkan hubungan kita baik kepada kedua orang tua kita Tidak disyariatkan Dan dilarang kita mengikuti Kesirikan tersebut Sebagian anak muda Kata beliau Kalau sudah orang tuanya salah Satu kali salah saja Sudah menganggapnya seperti musuh Padahal dari kecil dia dibiayai Dikasih makan Dari rezeki yang Allah karuniakan Dikasih pakaian Dikasih sekolah Sampai sarjana S1, S2 Dan seterusnya Begitu banyak Yang telah dia lalui Tetapi apa Begitu orang tuanya salah Sudah menghardik luar biasa Seolah-olah seperti musuh Maka Ketika kita membaca Al-Quran Hendaknya Kita hayati Makna-makna tersebut Dan kita amalkan dalam kehidupan kita Jamah sekalian Ini akan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala Dan ini kita bisa lihat Bagaimana kisah Nabi Ibrahim Ya Kisah Nabi Ibrahim Dengan bapaknya Kita pahami Bapak Nabi Ibrahim adalah Pemimpin Kesyirikan pada waktu itu Bahkan Nabi Ibrahim Kata beliau Diancam untuk dibakar Sudah Mengancam Dan juga mendukung Untuk Nabi Ibrahim dibakar Tapi apa yang beliau katakan Coba Beliau mengucapkan kalimat Ya Abati Di dalam bahasa Arab itu Ketika kita menggunakan Ya Abi Itu masih kasar Masih kasar Ya masih kasar Kalau orang bugis apa nyebutnya Bapak tapi yang halus Ambo Ya Halus ya Orang makasar mungkin juga ada Yang susah Orang makasar Ya pokoknya disebut dengan Padahal sudah marah Mau dibakar ini Tapi masih bilang Ya Wahai Ambo ku Wahai Bapak ku Bukan Abi Kalau Abi Ya Sekedar kalimat yang masih Agak kasar Tapi dia panggil dengan Kata yang halus Bahkan Nabi Ibrahim Mengatakan Saya akan memohonkan Kepada Allah Ampunan untukmu Hai Bapak Subhanallah Akhir Apalagi Yang berlebih Sudahkah kita Memanggil orang tua kita Dengan kalimat-kalimat Yang menyejukkan mereka Ya Yang sekalian Dinyakkan oleh Allah Dan Tentu Rasulullah S.A.W Adalah kudwah Yang sangat luar biasa Yang mengajarkan kita Bagaimana Kelembutan Dan Ketaatan Ya Atau berbuat baik Kepada Kedua orang tua Nah Jazakallah Atau La buddha Al insan Iza arada An yamal amalan Sayib ta'ad fi An waliday Ima safar Lid da'wah Aul lighairi Iman al asfar Aul safar Lid nuzha La buddhan Yastadil Waya akhud Min waliday Khususan Ima safar biasa Ima safar biasa Jangan lupa like, share dan subscribe 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 Selama kita masih Menyaksikan Matahari di pagi hari Jangan lupa like, share dan subscribe 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 selamat menikmati 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 Dan ini banyak terjadi. Atau sebaliknya sebagai seorang suami menjadikan istrinya itu miliknya saja. Tidak dibantu untuk berbuat baik dan berbakti kepada orang tuanya. Ini salah. Seharusnya kita sebagai seorang istri bahkan mendorong suami bagaimana bisa berbakti kepada orang tua. Dan seorang suami pun harusnya bisa mendorong sedemikian rupa istrinya untuk semakin berbakti kepada kedua orang tuanya. Kalau memberikan minum saja kepada orang kafir. Ketika mereka mengalami kesulitan, mereka butuh dengan air minum, tidak apa-apa kita kasihkan. Jangan kan orang kafir memberi minum anjing saja dapat pahala yang besar. Bagaimana kalau kita mengajak istri kita untuk berbuat baik kepada orang tuanya. Ini. Pas kali menyakitkan oleh Allah SWT. Terkadang sebagian keluarga begitu. Kayak tidak butuh dengan orang tuanya mau istiqlal. Mau menjauhkan diri dari mereka. Bukan menjauhkan tempat tetapi menjauhkan prinsip-prinsip kekeluargaannya. Dengan pikiran ya kalau sudah tidak diganggu kita akan bisa sukses. Padahal tidak. Tidak. Tidak ada keberkahan ketika kita tidak berbakti kepada kedua orang tua kita masing-masing. Kemudian Tidak ada kebetulan tua kita makasih. Mungkin waktu paling jatuhkan kita bisa Tidak ada kebetulan tua kita masing-masing. Kisah yang lain Kita lihat bagaimana Kehebatan Rasulullah S.A.W Jadi ketika Ummu Habibah Itu ibunya Datang dan dia dalam keadaan kafir Kemudian Dilarang oleh Ummu Habibah Duduk di Kayak karpet Yang sudah disediakan Untuk Nabi S.A.W Dengan alasan dia Dalam keadaan kafir Dia duduk disitu Dan dari disini Kata beliau Bagaimana Kepiawaian Nabi S.A.W Dalam mengambil hati Ya Manusia untuk lebih dekat Kepada Rasulullah S.A.W Padahal ibunya Ummu Habibah ini dalam keadaan Dalam keadaan kafir Dan kemudian yang kedua Coba sekalian Ikhwan dan Afad Di sisi yang lain Seorang Bapak Atau orang tua Harus juga Pandai-pandai Membantu Anaknya Untuk Berbakti Ya Jangan mentang-mentang Orang tua Ya memang Kewajibanmu Pokoknya Saya suruh Apa saja Kapan saja Harus saat Karena Anda Ini anak saya Jadi Masih sibuk-sibuknya Anaknya diganggu lagi Waktunya Meskipun mentah hati Paling tidak ada mendokor Artinya Momennya tidak tepat Anaknya miskin Dipaksa untuk Memberikan harta yang cukup Padahal miskin Pasti menderita juga anaknya Tersiksa dengan permintaan Orang tua Karena dia tidak Mampu untuk Mencukupinya Saya Kata beliau Melihat Ada orang tua Yang cukup bijaksana Kalau dikasih Anaknya sesuatu Meskipun kecil Bersyukurnya Luar biasa Berterima kasih Luar biasa Kepadanya Akhirnya anaknya Memiliki Semangat Untuk terus berbakti Tidak mencelah Jadi sebagai Orang tua Baik bapak Maupun ibu Kita juga harus Bijaksana Bisa Mentakdir Bisa Mengapresiasi Dari apa yang telah Diberikan anak kita Kepada Kepada kita Menjadi orang tua Yang bijaksana Dan pandai Mendidik Atau mengajak Anaknya untuk Membantu mereka Berbakti Kepada kedua Orang tuanya Yang tidak kalah Pentingnya dalam hal ini Adalah Memperbanyak Mendoakan Doakan Anaknya Mudah-mudahan Mudah-mudahan Allah berkahi Engkau Anakku Mudah-mudahan Engkau Begini Dan seterusnya Bukan Mengumpat Atau mengeluarkan Kata-kata Yang Yang buruk Seperti orang tua Kita Mendapati Alhamdulillah Orang-orang yang Betul-betul Masih Yang memperhatikan Orang tuanya Bahkan kisah terakhir Yang beliau angkat Ada orang yang Umurnya 90 tahun Ya dia hanya Bola balik Di ranjang saja Dia tidak bisa kemana-mana 90 tahun Umurnya Tapi Alhamdulillah Anaknya berbakti Meskipun Dengan sesuatu Yang tidak Terlalu berlebih Tetapi pandai Berterima kasih Bapak ini Sehingga anaknya Semakin semangat Untuk Berbakti Kepada Kedua orang tua Jadi begini Alhamdulillah Poin yang pertama Tentang berbakti Kepada orang tua Kita telah selesaikan Dan Kita istirahat sedikit Ya